Tiga peton yang paling pendiam dan penyendiri Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenof Apa kabar teman-teman Triatenof semua Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur Dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Rahayu, Rahayu, Rahayu Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenof Saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenof Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tiga peton yang paling pendiam dan penyendiri Saya akan membahas tiga peton yang paling pendiam Atau introvert menurut ramalan perimbun Jawa Berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa Apakah peton Anda termasuk di dalamnya? Simak penjelasan berikut ini sampai selesai Supaya lebih jelas Masyarakat Jawa banyak yang mempercayai Bahwa peton bisa digunakan untuk Memprediksi watak, reseki, jodoh, dan keberuntungan seseorang Nasib seseorang yang pendiam dan suka menyendiri Merupakan suatu kepribadian yang jarang dimiliki oleh orang lain Namun ternyata sudah diramalkan dalam perimbun Jawa Tentang tiga peton yang paling introvert di antara peton lainnya Perimbun Jawa sendiri merupakan sebuah ramalan dari manusia Jadi tidak semua tentang apa yang disampaikannya disini Menjadi kenyataan ataupun kebenaran secara mutlak Sebab semua takdir sudah diatur oleh Allah SWT Yang maha mengetahui segala takdir yang akan dilalui oleh manusia Di masa yang akan datang Namun tak menutup kemungkinan Jika ada yang ada juga Beberapa orang yang memiliki kepribadian yang pendiam Dan suka menyendiri Karena pengaruh lingkungan atau pergaulan Untuk tiga peton yang dianggap paling introvert ini Mereka sebenarnya memiliki kepribadian yang ramah dan baik hati Berikut ini ulasannya Tiga peton yang pendiam atau introvert Yang pertama peton senin pahing Seseorang yang lahir pada peton senin pahing Dikenal dengan pribadi yang tertutup Pribadi yang lahir pada peton senin pahing Dikenal sebagai orang yang pekerja keras Kreatif, perhatian, dan suka menolong Jika mempunyai keinginan Peton ini akan berusaha sekeras mungkin Untuk meraih impiannya Orang yang lahir peton senin pahing ini Juga membawa berkah bagi keluarganya Karena ekonomi keluarganya akan meningkat Dikarenakan lahirnya anak yang memiliki peton senin pahing ini Yang kedua peton kamis lagi Pribadi yang lahir pada peton kamis lagi ini Dikenal dermawan dan royal dalam berkawan Namun sifat asli dari seseorang yang lahir Dengan peton kamis lagi ini Sebenarnya suka menyendiri Yang tidak suka di keramaian Seseorang yang lahir pada peton kamis lagi ini Sekilas terlihat orang yang pemalas Namun sebenarnya Ia sedang menyiapkan sesuatu hal Yang luar biasa untuk dirinya Dan keluarganya Peton ini sangat mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan Sekalipun harus melalui kesulitan Karena peton ini lebih menikmati prosesnya Dibandingkan dengan hasilnya Jadi wajar saja ketika dia tidak terlalu senang dengan dunia Namun dunialah yang senang kepadanya Yang ketiga peton jumat pon Orang yang lahir pada peton ini Sangat pasif di masyarakat Dia lebih suka menyendiri Dan memiliki sifat pendiam Namun sebenarnya mempunyai kecerdasan yang luar biasa Pekerjaan yang cocok untuk peton jumat pon Adalah pekerjaan yang tidak terlalu melibatkan banyak orang Seperti halnya seni, peneliti, dan petani Dalam kehidupan mereka tidak pernah kekurangan Namun karena mereka sangat kurang bersyukur Yang mengakibatkan selalu merasa kekurangan Nah demikian tadi penjelasan singkat Mengenai tiga peton Yang paling pendiam menurut Primbon Jawa Berdasarkan ilmu titen Dan perlu Anda ingat Semua ini hanyalah bersifat ramalan Yang tidak seratus persen benar Boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya Semua kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih telah menyaksikan channel Tria Tenof Bantu subscribe-nya dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat melihat video terbaru dari channel Tria Tenof Terima kasih Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!